Oke teman-teman, saya hari ini membahas saham yang sering dibilang value trap, tapi banyak yang salah sangka dengan saham ini karena gak semua saham yang grupnya ini gak ada dividen ya, kan banyak orang bilang ini gak ada dividennya lah, apalah, value trap lah, gini-gitulah, sebenarnya saham grupnya yang ini ada dividen ya, sebenarnya kalau anda cek, nanti saya di akhir saya akan lebih jelasin dividennya itu lumayan ya, cuman hasilnya sahamnya gak begitu liquid ya, jadi mungkin sederung lebih sepi-sepi gitu lah, oke, jadi kita lihat saham ini sektornya adalah financial dengan subsektor investment service, dia akan ada sekuritas, saya lihat masuk isinya asetnya berpasahan, dan dia listing dari tahun 2 hari, berarti dia sudah perusahaan lama, dimana udah 20 tahun yang lalu ya, jadi kalau anda investor yang semangat dengan perusahaan lama, ya ini tidak termasuk dalam kriteria itu, untuk pemegang sahamnya sendiri, anda lihat ini berbeda dengan saham grupnya yang lain ya, dimana dia mayoritas adalah dipegang oleh PT. Patrian Usaha Adamas yang sekitar 30%, sedangkan PT. Bank Panil hanya 29%, dan anda bisa lihat pemegang saham ini, jumlahnya hanya sekitar 2.400an ya, jadi sekitar 2.000an lah ya, pemegang sahamnya memang gak banyak, untuk perusahaan sebesar ini hanya sekitar 2.000an, makanya itu saham ini gak terlalu liquid, tapi kalau untuk anda yang suka cari dividen atau dividen hunter, tentu ini bisa dipertimbangkan, karena dia putih membagikan dividen ya, yang saya tahu biasanya 100 dalam belakangan tahun ini, belakangan beberapa tahun ini, ya nanti saya kita open, jadi kalau dibandingin dengan harga dia sekarang, 1.200 dengan dividen 100, berarti dividennya tiap dia 8,2 persenan ya guys, jadi ya ini lumayan banget, karena anda bisa bandingkan bunga deposito aja berapa sekarang ya, mungkin dibawa 4 persen, kan dividennya dia aja, kalau dia membagikan, ya udah 2 kali deposito ya, itu pertimbangan untuk seorang dividen hunter, menurut saya rasa ini perusahaan yang menggihurkan. Pendapatannya sendiri, ini cenderung fluktuatif, karena isinya dari perusahaan ini asetnya adalah kebanyakan berupa saham ya, kadang ada sekuritas, pastinya belinya juga ekuitas ya, ekuitas itu kan saham, jadi kalau pas saham lagi anjil, kayaknya harganya turun, tapi apakah itu realize, atau itu nyata, mungkin nggak juga, itu biasanya kayak floating gitu, floating loss, jadi kayak tahun 2020 anda lihat, dia minus besar ya, karena harga saat itu, karena harga saat itu ya minus ya, jadi pas pandemi itu kan, saham-saham turun semua, jadi otomatis perusahaan megang barang saham semua, bahwa pastinya laporan komunitas, nah di saat itulah, perusahaan ini diskon berat ya, waktu itu harganya selalu nggak salah suruh Rp600an ya, nah saya ingat selalu, kata-kata sebelum walking home itu, yaitu, invest in bad time, sell in good time, tapi masalahnya, masalahnya dari kita semua ini, mungkin anda invest in bad time, tapi sell-nya mungkin juga, bukan sell in good time, tapi anda sell di harga, bad time anda ditambah cuma 20-30%, itu lah salahnya, jadi, kalau anda sudah berharga bawah, sebenarnya anda nggak usah pikir salah juga, anda sudah akan cuansa di hari depan ya, jadi itulah ya, karena kita sering melakukan kesalahan, jualan kecepatan, atau apa ya, nanti saya kasih duplikan, ngomongan seuruh lo penghong, seperti ini. Kapan merialik sesikit? Kita harus tahu nilai intrinsik dan nilai pasar, ketika kita merasa nilai pasarnya sudah mendekati nilai intrinsiknya baru kita jual, banyak orang membeli, dia tidak tahu apa yang dia beli, saya rasa 90% orang membeli saham di bursa, dia tidak tahu apa yang dia beli, jadi dia tidak tahu kapan mau jual. Saya membeli multi-blader Adirama Indonesia, sekarang sudah di-manager dengan Java COVID, itu capital gain 12.600%, karena saya tahu nilai intrinsiknya seperti itu. Ada orang yang membeli saham 500 rupiah, ketika dia naik 20%, jadi 600 dia sudah take profit, dia senang sekali, karena sudah 20%. Saya tidak bisa menjual, ketika saya beli 250, dia naik jadi 500, saya nggak bisa jual. Naik 100% saya nggak bisa jual, karena nilai intrinsiknya masih jauh dari itu. Ketika saya menjual di 31.500, itu pricing ratio masih 9 kali, setelah dia naik 12.600%. Kapan kita merealisasikan ketika kita tahu harga pasarnya sudah mendekati nilai intrinsiknya? Terima kasih. Terima kasih.